Saya akan mulai dengan, tadi di intro lagu tadi Anda dengar suara saluang. Nah ini adalah alat musik luara biasa sekali yang khas dari Sumatera Barat, di daerah Minang sana. Dia sangat spesifik, karena lubang semua ya Mas Butut ya. Nah ini, nah ini bolong semua nih, jadi gak gampang untuk membunyikannya. Jadi kalau Anda coba dijamin bunyinya cuma suara angin doang gitu, gak bakal ada suaranya. Ya alat ini sangat spesifik, dan hanya Indonesia yang punya semacam ini, dan ini kemudian saya proses satu persatu masukinnya. Jadi saya coba, mungkin coba dengar bunyi basicnya. Jadi yang Anda dengarkan tidak seperti flute atau suling biasa, dia ada wong, ada istilahnya fu-nya tadi ya. Dan itulah yang kemudian yang saya lakukan di sini. Per note, dan tidak hanya per note, tapi data itu saya capture semua, ekspresi dari dia, cara meniup dia itu. Apalagi kalau di sini kan menangnya, kalau dia mungkin kalah. Di sini ada efek prosesor, jadi saya bisa tambah efek, jadi lebih keren lagi. Ya kayak gitu, jadi suara saluang serang sudah berada di dalam sini. Dan kemudian di Minang juga ada yang terkenal lagi, namanya Sampelong. Ini sebetulnya juga mirip juga, khas ini dia dengan ukirnya begitu ya. Ini dia punya sound yang juga berbeda lagi, sama-sama tiup ya, sama suling. Bisa diperdengarkan mungkin Mas Betud. Lebih soft ya. Ya ada leak-leaknya itu di bunyi ya. Ya ada leak-leaknya itu di bunyi ya. Itu Sampelong ya. Kemudian ada satu lagi yang kecil, kalau ini namanya Bansi ya. Bansi ini juga unik bunyinya, beda lagi. Coba didengarkan. Mirip Indian ya, mirip Indian. Jadi saya punya di sini namanya D&C. Saya bisa mainkan dia, leak-leaknya tadi saya simpan di sini. Ya itu tadi jenis alat tiup, seperti itulah. Jadi satu per satu saya masukkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!